Salam sehat bagi kita semua, untuk pertemuan kita yang ke-6, Bapak Ibu kita akan belajar materi terkait dengan karakteristik dari simplicia. Saya akan share dulu apa sih materi yang akan kita pelajari bersama terkait dengan karakteristik dari simplicia. Ya, karakteristik dari simplicia tersebut ada yang secara spesifik, ada juga yang non-spesifik. Semua ini terkait dengan tandarisasi parameter mutu dari sebuah simplicia. Ya, ini referensi bukunya, nanti bisa di-download sendiri. Kalau tidak nanti akan saya masukkan, saya akan upload di Google Classroom, agar Bapak Ibu bisa membacanya semua. Judul bukunya adalah Parameter Standar Umum Ekstrak Tumbuhan Obat dari Depkes di tahun 2020. Eh, monoh, di tahun 2000 ya, bukan 2020. Kemudian, outline-nya kita akan belajar tentang standarisasi, kemudian parameter spesifik, parameter non-spesifik, dan uji kandungan kimia. Pertama adalah standarisasi simplicia. Apa sih pengertian dari standarisasi simplicia? Adalah suatu rangkaian proses yang di dalamnya itu melibatkan metode analisis fisika atau secara fisik, mikrobiologi, dan kimia yang berdasarkan data farmakologis, serta toksikologi terhadap suatu bahan alam. Standarisasi harus dilakukan dengan syarat yang harus dipenuhi antara lain yang pertama. Kemurniannya seperti apa, apakah mengandung pesticida yang berbahaya atau tidak, logam berat, kemudian senyawa toksik, dan beberapa perseratannya Bapak Ibu bisa ada di Farmakope Herbal Indonesia atau Farmakope Indonesia. Tujuannya untuk apa nih, Bu Ellen? Tujuan di standarisasi itu ternyata untuk memberikan efikasi terukur secara farmakologis, serta menjamin keamanan konsumen yang mengkonsumsinya. Kalau untuk standarisasi ekstrak apa ini, Bu? Kalau standarisasi ekstrak sendiri, tadi kan simplicia nih, kegunaan ekstrak, obat terstandar, antara lain dengan cara mempertahankan konsistensi kandungan senyawa aktif batch yang diproduksi. Kalau ekstrak ya, kemudian yang kedua adalah pemekatan kandungan senyawa aktif pada ekstrak. Ini pendahuluan terkait dengan proses standarisasi. Kemudian yang pertama, parameter spesifik, karakteristik dari simplicia ya. Jadi, parameter spesifik ini fokus kepada senyawa aktif yang memiliki peran dalam memberikan efek farmakologis. Di dalam satu simplicia, pasti memiliki kandungan senyawa kimia. Nah, senyawa kimia apa sih yang memberikan efek farmakologis bagi kesehatan manusia? Kemudian, tujuannya untuk apa nih, Bu? Kenapa kita harus belajar tentang parameter spesifik? Untuk mengidentifikasi secara kualitatif dan kuantitatif senyawa aktif bahan alam. Kalau kualitatif itu lebih kekadarnya seperti apa? Kuantitatif itu adalah angkanya. Angkanya berapa nih, Bu? Itu ya, untuk parameter spesifik. Parameter spesifik dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama, kita akan belajar identitas ekstrak atau simplicia. Itu belajar terkait dengan taksonomi dan senyawa identitas. Kedua, organoleptik. Kita harus tahu simplicia itu bentuknya seperti apa, warnanya, baunya, dan rasanya. Pasti setiap spesies dari simplicia berbeda-beda. Dan senyawa yang terlarut dalam pelarut. Apakah dia larut dalam air atau larut dalam senyawa yang organik dan lain sebagainya. Ini yang menjadi indikator dari parameter spesifik. Nah, ini ya Bapak Ibu tadi, identitas simplicia atau ekstrak itu. Pengertian dan prinsipnya terkait dengan deskripsi tata nama. Mulai dari nama ekstraknya apa nih? Generik, dagangnya, patentnya. Dia punya enggak? Kemudian nama latin tumbuhannya apa? Secara sistematika, botani. Kemudian bagian tumbuhan yang digunakan apa di dalam simplicia tersebut? Apakah rimpangnya, daunnya, buahnya, dan lain sebagainya. Serta nama Indonesia dari tumbuhan simplicia. Kemudian yang kedua adalah, dia harus punya yang namanya senyawa identitas. Artinya senyawa tertentu yang menjadi petunjuk spesifik dengan menggunakan metode tertentu. Tujuan dari identitas ini memberikan identitas objektif dari nama dan spesifik dari senyawa identitas. Nah, ini ada klasifikasi tumbuhan di sebelah kanan atas. Mulai dari kingdom sampai ke spesies, subspesies, dan varietas. Kemudian ini tingkat klasifikasi dari hewan yang dibawa gambarnya itu perbandingan tingkat taksonomi pada tumbuhan dan juga pada hewan. Ada perbedaan di bagian film divisi, kemudian itu saja ya, film dengan divisi. Perbedaan dari tanaman dan tumbuhan, tanaman dan hewan, mohon maaf. Kemudian yang kedua adalah organoleptis. Pengertiannya penggunaan panca indra yang kita miliki untuk mendeskripsikan bentuk, warna, bau, dan juga rasa. Bentuknya seperti apa? Apakah padat, serbu kering, kental, atau cair? Warnanya bisa kuning, bisa coklat, atau mungkin warnanya ada warna biru, hitam, atau putih disebutkan. Kemudian baunya bagaimana? Apakah aromatik, tidak berbau, dan rasanya pahit, manis, kelat, dan lain sebagainya. Tujuannya untuk apa? Kita belajar tentang organoleptis. Pengenalan awal yang sederhana, seobjektif mungkin. Ini contoh fragment serbuk simplicia daun jambu mete ya Bapak Ibu. Yang di sebelah kanannya itu secara makroskopik, yang kotak di sebelah kanan. Dari jambu mete. Daun jambu mete, kemudian yang di sebelah kirinya ke mikroskopik. Yang sebelah kiri ini mikroskopik dari daun jambu mete. Sebelah kanan ini dia ketumbar, kalau tidak salah ini ya. Ini bentuknya ketumbar. Jadi Bapak Ibu nanti bisa lihat secara makroskopik, bentuknya sebelah kanan, dan secara mikroskopik untuk daun jambu mete seperti ini. Kalau makroskopik itu dia secara menggunakan alat bantu, bisa menggunakan kaca pembesar untuk makroskopik, tapi kalau untuk mikroskopik menggunakan alat bantu mikroskop, untuk melihat anatomi, jadi bagian dalam dari simplicia. Kalau makroskopik melihat morfologi, di bagian luarnya saja yang dilihat. Kemudian senyawa terlarut dalam pelarut tertentu, parameter yang ketiga. Pengertiannya melarutkan ekstrak dengan pelarut, baik dia air atau alkohol atau senyawa organik lainnya, yang ditentukan jumlah solut yang identik dengan jumlah senyawa kandungan menggunakan grafimetri. Jadi, tujuannya memberikan gambaran awal jumlah senyawa kandungan. Nilainya berapa nih ibu? Nilai minimal atau rentang yang ditetapkan harus dilakukan terlebih dahulu. Berapa batas normalnya? Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian, tadi ada parameter spesifik. Sekarang karakteristik simplicia itu ditentukan juga oleh parameter non-spesifik. Artinya, segala aspek yang tidak terkait sama sekali dengan aktivitas farmakologi secara langsung, tapi atau namun mempengaruhi aspek tingkat keamanan dan stabilitas ekstrak serta sediaan yang dihasilkan. Makanya disebut tidak spesifik, karena tidak terlalu terkait dengan aktivitas farmakologi. Ini ada beberapa Bapak Ibu. Susut pengeringan, kemudian bobot jenis, kadar air, kadar abu, sisa pelarut, residu pesticida, cemaran logam berat, cemaran kapang kamir, dan aflatoksin. Beberapa rumus yang bisa Bapak Ibu hafalkan, karena nanti mungkin di ujian kompetensi akan keluar soal hitungan. Nah, berapa sih susut pengeringan dari simplicia X, misalkan seperti itu. Bapak Ibu harus tahu nih rumusnya apa, jadi harus dihafalkan. Ini yang sebelah kiri, ada dua bagian ya, sebelah kiri itu gambar parameter susut pengeringan. Gambarnya seperti apa, ini hanya untuk menjadi bayangan Bapak Ibu, karena Bapak Ibu mungkin sudah lupa, ya. Kita tidak juga praktikum ya, kalau untuk kelas RPL, jadi saya akan jelaskan secara teori. Nah, ini itu parameter susut pengeringan memberikan batasan minimal tentang besarnya senyawa yang hilang pada saat pengeringan. Ini prosedurnya seperti apa, jadi ada sampel, dipanaskan 30 menit dengan suhu 105 derajat Celcius dalam oven. Kemudian, sampelnya dimasukkan 1,2 gram ekstra, setelah itu ditimbang. Setelah ditimbang, diapain Ibu? Di oven lagi. Atau bagaimana? Tidak, setelah di oven, dimasukkan ke dalam esikator atau desikator. Didinginkan, kalau didinginkan baru ditimbang selisihnya 2 kali penimbangan tidak lebih dari 0,25 persen. Apakah ada yang hilang atau tidak pada saat proses pengeringan. Yang kedua, parameter bobot jenis. Menggunakan alat yang namanya piknometer seperti gambar yang di tengah. Ini terkait dengan memberikan gambaran kandungan kimia yang larut, terlarut pada simplicia. Piknometer tambah air, kemudian piknometer tambah ekstrak cair, nanti piknometer tambah ekstrak cair 25 derajat Celcius. Buang kelebihan ekstrak cairnya, timbang piknometernya, terus ekstrak cair, nanti baru dihitung bobotnya seperti apa. Kemudian, ini adalah uji kadar ya Bapak Ibu. Uji kadar air, tahapnya mulai dari tahap pertama sampai tahap yang ke-6. Sample ditimbang, dikeringkan dalam oven, kemudian didinginkan dalam esikator, timbang lagi baru dihitung kadar airnya. Harus dibawa 10 persen. Uji kadar air memberikan batasan minimal tentang besarnya kandungan air di dalam suatu sampel simplicia atau bahan. Ini kalau granul basah, untuk mengetahui kadar air yang ada pada granul, seratnya 2,5 persen. Ini contoh saja Bapak Ibu, karena harus tetap dibawa 10 persen secara umum. Kemudian, ini metode analisis kadar abu, untuk memberikan gambaran kandungan mineral hingga menjadi ekstrak. Ini contohnya adalah penimbangan tanah halus saja ya, tanah kering halus, 2 gram, dikeringkan ke oven, oven khusus, bukan ovennya seperti biasa di lab, di lab formasi pada umumnya. Kemudian ditimbang lagi setelah kering, setelah itu pengabuan. Ini juga ovennya khusus lagi dengan menggunakan suhunya 700 derajat celcius. Tadi oven yang pertama 105 derajat, oven yang kedua 700 derajat celcius selama 3 jam. Nanti baru ditimbang bobotnya berapa. Ini yang parameter residu pesticida. Di dalam simplicia yang dibudidayakan untuk dijadikan sumber bahan baku obat, biasanya itu tidak terlalu banyak sih diberikan pesticida. Tidak boleh, tidak boleh, tapi ada batasan maksimalnya harus berapa. Nah itu harus diukur. Kalau ini kan menggunakan alat PURP. Dia itu memberikan jaminan bahwa ekstrak tidak mengandung pesticida melebihi nilai yang ditetapkan karena sangat berbahaya bagi kesehatan bila tertelan ya. Tertelan pada saat menggunakan obat yang mengandung sumber bahan baku dari simplicia tumbuhan misalnya. Ini contoh saja Bapak Ibu hasil dari IPB ya, Bio Pharmaca Research Center. Parameter mutu ekstrak kayu secang dari karang anyar. Kadar airnya hasilnya 2,27. Kalau standar dari MMI, Materia Medica Indonesia, harus dibawah 8,8. Berarti dia masuk ya, masuk standar ya. Nah hasilnya 2,27. Kemudian kadar abunya berapa? 1,24. Di bawah standar MMI-nya adalah 1,4. Masih masuk standar. Ketiga, kadar abu tidak larut asamnya berapa? 0,09. MMI-nya 0,6 di bawahnya. Masih masuk. Rendemen 15,117. MMI-nya berapa? Oh memang harus besar. Lebih besar dari 4,6%. Berdasarkan bobot kering simplicia. Berarti dia masih masuk kategorinya. Kemudian cemaran logam berat. Ini kita lihat semuanya. Kemudian cemaran mikroba. Ada ALT, angka lempeng total. Masih di bawah. Kemudian kapang kamit juga di bawah. AKK dan bateri patogennya negatif. Jadi bagus. Secara organoleptis bagaimana nih bu? Secara makroskopis ya. Bentuknya serbuk. MMI-nya harusnya kental. Terus rasanya seperti apa? Agak pahit dan kelat. Di MMI belum dipastikan untuk ekstrak kayu secang. Ekstraknya. Oke, bukan kayu secangnya. Berbeda ya Bapak Ibu kalau di farmakopo herbal sekarang. Terus baunya bagaimana bu? Baunya khas. Warnanya merah. Kalau di standarnya merah. Merah jingga. Boleh juga kuning. Senyawa identitasnya. Pencirinya apa? Namanya kalau di kayu secangnya itu berhasilin. Sebanyak 124,68 miligram per gram. Ini salah satu laporan terkait dengan parameter mutu ekstrak kayu secang dari karang anyar. Nah kita bandingkan nih Bapak Ibu coba dilihat. Karang anyar dengan semarang. Kalau secara hasil kadar airnya masih lebih bagus yang karang anyar. Kadar abunya juga dan lain sebagainya ya Bapak Ibu. Masih lebih bagus yang karang anyar dibandingkan dengan yang asal semarang. Rendemannya juga lebih banyak. Kemudian lempeng totalnya. Semarang mikrobonya mungkin lebih bagus yang dari semarang Bapak Ibu. Ini bisa dibandingkan. Tetapi secara senyawa pencir atau identitas lebih banyak kandungan senyawa aktifnya yang dari semarang. Dia di bawah Bapak Ibu lihat. Hasilnya 224. Sedangkan yang karang anyar hanya 124. Lumayan jauh. Kurang lebih 100 perbedaannya ya. Jadi kemungkinan lebih bagus. Kemungkinan untuk hasilnya lebih terbukti lah ya. Mungkin dodanya juga sama memiliki hasilnya yang sama. Tapi senyawa pencirinya lebih banyak di kayu secang asal semarang. Kemudian tadi sudah spesifik. Kemudian sudah juga non spesifik. Sekarang standarisasi dengan uji kandungan kimia. Uji kandungan kimia itu ada tiga Bapak Ibu. Dengan pola kromatogram. Jadi nanti menggunakan kromatografi lapis-tipis. Kemudian kadar total golongan kimia. Itu adanya nanti di screening fitokimia. Melihat apa namanya golongan-golongan kimia. Kemudian kadar kandungan kimia tertentu. Ya kalau pola kromatogram itu memberikan gambaran awal komposisi kandungan kimia berdasarkan pola kromatogramnya. Kalau untuk kadar total golongan kimianya memberikan informasi kadar golongan kandungan kimia sebagai parameter mutu ekstrak dan kaitannya dengan efek farmakologi. Serta yang terakhir adalah kadar kandungan kimia tertentu. Terkait dengan kandungan senyawa kimianya atau senyawa identitas dan senyawa kimia lainnya. Ini saya ambil contoh Bapak Ibu. Salah satu penelitian di tahun 2018 dari UNPAD. Judulnya adalah The Potential Use of Red Ginger Drugs as Analgesic. Jadi dia melihat potensi dari jahe merah yang digunakan sebagai obat analgesic. Nah kita lihat nih uji kandungan simplicianya seperti apa. Dia menggunakan kromatografik kelapis tipis atau KLT yang gambar di bawah. Hasil KLT menggunakan plat silika gel 254 dan pengembangnya apa nih? Ini pengembangnya adalah atau fase geraknya adalah toluen, asam asetat berbanding asam forat. Jumlahnya adalah 90 banding 8 banding 2. Pada ekstrak etanol ampas jahe merah segar dan kering. Jadi ada dua yang ditotalkan di atas plat silika gel. Jadi dua ekstrak ini yang pertama tadi hanya ampas, ekstrak ampas jahe merah segar. Yang keduanya adalah simplicia kering dibandingkan dengan penampak bercaknya UV 254, yang A 254, yang B 366. Kemudian yang C dia menggunakan penampak bercak FeCl3, yang D menggunakan vanilin sulfat. Jadi ada empat hasil di plat KLT. Kita lihat nih. Kalau yang di B mungkin kelihatan lebih jelas ya dibanding dengan yang A maupun dengan yang D. B sama dengan C. Ternyata memang yang lebih terlihat jelas di 366 menggunakan penampak bercak UV face. Ada beberapa hasil noda. Nanti kita akan ukur, ibu nanti akan belajar di selenin fitokimia. Nah, itu di mata kuliah fitokimia yang diajar oleh ibu Hesti, cara menghitung RF. Nilai RF-nya berapa nih? Dilihat dari hasil plat KLT yang memberikan noda. Itu noda ya atau bercak, bapak ibu bisa lihat secara samar-samar ya. Nanti harus dihitung. Kemudian, kadar total golongan kimia. Ini juga jurnal. Kadar kalkon total di dalam ekstrak etanol batang asitawa. Ini menggunakan alat sepertinya menggunakan HPLC. HPLC itu adalah seperti klomatografi lapis tipis, tapi menggunakan komputerisasi. Seperti itu. Terus, kalau untuk kadar kandungan kimia tertentu, seperti ini ya bapak ibu, perbandingannya dengan yang dua sebelumnya. Ini melihat kandungan kalkon, tadi sama, pada ekstrak etanol daun Angelica case K. Angelica case K, tadi sama ya? Oh sama, asitaba. Kalau ini batang, ini daun leaf. Jadi kalau batang, ini melihat total golongan kimianya. Kalau ini untuk kandungan kimia tertentu di dalam daun asitaba. Baik, itu saja bapak ibu yang bisa saya berikan. Inti dari perkulian hari ini adalah karakteristik dari simplicia. Itu bisa dilihat dari tiga parameter. Spesifik, non-spesifik, dan kandungan kimia tertentu. Nah, ini harus bapak ibu pelajari. Apalagi nanti ketika ujian kompetensi yang biasanya keluar adalah nilai RF. Kemudian makroskopiknya seperti apa, senyawanya terlalu darah mana. Nanti tergantung terkait dengan tingkat kepolaransi pelarut. Itu akan dibahas kalau tidak salah di fitokimia. Terima kasih, sekian materi dari saya. Kita akan berjumpa lagi di materi selanjutnya. Tetap sehat. Terima kasih. Terima kasih.